Real Madrid masih santai di bursa transfer usai meresmikan transfer Kylian Bape. Los Blancos bahkan gak panik saat Leni Yoro selaku target back tengah utama di curi Manchester United. Meski bergerak lambat, Real Madrid sudah menyiapkan cara jenius untuk memboyong pemain incaran. Beberapa nama seperti Joshua Kimmich, Alfonso Davies, hingga Florian Witt sudah dibidik. El Real diprediksi akan segera meresmikan punggawa Anyar demi menambah kekuatan. Bagaimana kah si asat besar Real Madrid memburu bintang baru? Melanjutkan Rencana Transfer Cerdas Real Madrid punya hasrat besar untuk tampil lebih kuat di semua kompetisi musim depan. Salah satunya melanjutkan Rencana Cerdas dengan merekrut pemain yang tepat di bursa transfer. Berbeda dari klub lain, Los Blancos gak terburu-buru mengejar rekrutan baru. Padahal Real Madrid baru saja ditinggal beberapa pemain senior seperti Nacho Fernandes, Jose Lu, hingga Toni Kroos. Ketiganya sudah berpamitan usai memberikan gelar Liga Champions ke-15 untuk Los Blancos. Meski ditinggal pemain kunci, Real Madrid bersikap santai memilih incaran di musim panas. Buktinya, El Real baru meresmikan transfer Kylian Mbappé yang direkrut secara gratis. Pemain asal Perancis ini sudah diperkenalkan secara resmi di depan 80 ribu penonton Santiago Bernabu. Walau bergerak lambat, Los Blancos diakini sudah punya strategi transfer yang akurat. Florentino Perez bahkan selalu optimis akan bisa mendatangkan pemain incarannya. Apa saya tidak bisa mendatangkan pemain yang saya mau? Saya telah merekrut semua pemain yang saya inginkan. Semuanya, ucap Perez. Presiden Real Madrid ini juga enggan tergesa-gesa memboyong pemain baru di musim panas. Dirinya merasa semua pemain yang ingin datang ke Real Madrid harus menunjukkan kesungguhannya. Kami tidak akan membayar sepeserpun. Kami memiliki strategi kami sendiri. Jika kamu ingin datang bergabung, maka kamu harus mengikuti strategi kami. Tambah Perez. Joshua Kimmich Strategi cerdas Real Madrid bakal mengincar Joshua Kimmich sebagai pengganti Toni Kroos. Pemain Bayern Munchen ini disebut paling cocok menjadi gelandang jangkar baru Los Blancos. Pasalnya, Kimmich punya kemampuan mumpuni untuk mengatur tempo permainan. Pemain 29 tahun ini masih konsisten dengan mencetak 10 asis untuk Bayern di musim lalu. Statistik ini menyamai catatan yang diraih oleh Kroos musim lalu yang juga mengoleksi 10 asis. Florian Plattenberg menyebut Los Blancos harus bersaing untuk mendatangkan Kimmich. Beberapa klub tertarik dengan Kimmich, seperti Barcelona, Manchester City, Liverpool, Arsenal, dan Real Madrid. Ujar jurnalis Kaisport Jerman ini. Barcelona akan menjadi pesaing terberat Real Madrid untuk mendaratkan Kimmich. Pasalnya Blaugrana punya Hansi Flick yang bisa merayu sang pemain hengkang ke Kemnu. Dilansir dari MediaBuild, Kimmich terbuka bekerja sama dengan sang pelatih di Barcelona. Namun, ambisi klub asal Katalan ini bakal terhambat karena masih terjerat masalah finansial. Alhasil, Real Madrid diprediksi paling berpeluang merekrut Kimmich di bursa transfer. Apalagi Bayern München juga mendesak pemain 29 tahun ini untuk hengkang usai menolak kontrak baru. Dirotan ogah kehilangan Kimmich secara gratis karena masa baktinya habis di musim panas 2025. William Saliba Kehilangan Lenny Yoro sebagai incaran utama di posisi back tengah bikin Carlo Ancelotti pusing. Mario Cortegana selaku jurnalis di Atletic menyebut, Don Carletto meminta Los Blancos mencari back tengah. Pelatih asal Italia ini sudah kehilangan Rafa Marin yang dijual ke Napoli seharga 12 juta euro. Padahal sang pemain sempat digadang bakal menjadi back masa depan Los Blancos. Namun, Real Madrid nggak panik karena sudah mengantongi pengganti yang lebih berkualitas. William Saliba dirumorkan akan menjadi target utama yang dibidik Florentino Perez. Back asal Perancis ini layak dikejar Los Blancos karena membawa Arsenal bersaing di perebutan juara Premier League. Saliba bahkan bikin Erling Haaland mati kutu sampai dipuji oleh Pep Guardiola. Haaland kesulitan saat melawan Arsenal. Dia striker yang sangat bagus, tapi melawan Saliba dan Gabriel bakal menyulitkannya. Tutur Guardiola. Wajar jika Saliba dirumorkan menjadi incaran Real Madrid untuk memperkuat pertahanan. Namun Los Blancos harus kerja keras untuk merayu pemain 23 tahun ini ke Santiago Bernabu. Pasalnya, Saliba sudah menandatangani kontrak baru dengan Arsenal hingga 2027. Alhasil, harga sang pemain langsung meroket drastis hingga menyentuh 80 juta euro. Florian Witts Real Madrid juga masih terus memantau perkembangan Florian Witts di Bayer Leverkusen. Pemain kesayangan Sabi Alonso ini dirumorkan masuk rencana transfer Los Blancos. Namun, Real Madrid harus membawa dana fantastis untuk membawa Witts hengkang. Pasalnya, Leverkusen sudah memagari sang pemain dengan banderol fantastis senilai 150 juta euro. Di work self mematok harga tinggi untuk melindungi Witts dari incaran klub-klub raksasa. Bukan hanya Real Madrid, sang pemain juga diminati serius oleh Bayern München. Juliunas menyebut di Roten bersedia membayar 100 juta euro demi mengamankan Witts. Bayern dapat menghabiskan 100 juta euro pertama kali untuk Harry Kane. Mungkin berikutnya untuk mendatangkan pemain Jerman, tapi nggak akan kami lakukan terlalu sering. Tegas Presiden kehormatan di Roten ini. Meski disaingi Bayern, Real Madrid tetap optimis bakal memenangkan hati Witts. Pasalnya, pemain kelahiran Pulheim ini sudah diminta Toni Kroos untuk hengkang ke Los Blancos. Pemain yang berpotensi ke Real Madrid, saya suka Florian Witts. Dia akan menambah kekuatan yang sudah kami punya, yakni Valverde dan Kamavinga. Ucap Kroos Seperti ucapan sang legenda, Witts bakal menyempurnakan permainan Los Blancos. Sang gelandang diprediksi akan meneruskan performa hebatnya bersama Leverkusen di musim lalu. Witts dinobatkan sebagai pemain terbaik Bundesliga, usai mencatat 11 gol dan 12 asis. Pemain 21 tahun ini juga tampil memukau di gelaran Euro 2024 dengan koleksi 2 gol untuk tim Nas Jerman. Sektor back sayap juga bakal diperkuat Real Madrid dengan mengejar Alfonso Davies. Pemain Bayern Munchen ini menjadi incaran utama Los Blancos untuk menambal sektor kiri pertahanan. Alasannya karena El Real belum punya komposisi terbaik di posisi back sayap kiri. Ferlan Mendy dan Fran Garcia yang menjadi andalan nggak punya kemampuan lengkap. Kedua pemain ini sering keteteran saat fase menyerang dan bertahan. Sementara Davies dilihat bisa menjadi back sayap kiri paket lengkap yang diharapkan Real Madrid. Pemain asal Kanada ini juga sudah nggak sabar segera memperkuat Los Blancos. Davies terus menolak memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munchen yang akan berakhir pada 2025. Alasannya karena sang pemain ingin menunggu tawaran dari Real Madrid. Davies bahkan bersedia memangkas gajinya demi hengkang ke Los Blancos. Sayangnya ambisi sang pemain untuk berseragam Real Madrid masih dihalangi oleh Bayern. FC Hollywood ogah membiarkan Davies pergi secara gratis di musim panas 2025. Dirotan hanya akan melepas sang pemain jika Real Madrid sanggup membayar 70 juta euro. Namun Los Blancos dirumorkan enggan keluar banyak uang untuk memboyong Davies. Real Madrid dikabarkan cuma bersedia membayar 40 juta euro untuk eks pemain Vancouver ini. Jika Bayern enggan menerima tawaran, Los Blancos lebih tertarik merekrut sang pemain secara gratis. Dengan rencana transfer sabar namun cerdas, akankah Real Madrid bisa merekrut semua pemain incarannya di musim panas? Terima kasih telah menonton!